Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, makasih. Kisah dimulai dengan sebuah aksi agen-agen CIA yang sedang berusaha menemukan dan menjinakkan bom. Mereka adalah tim Alpha dan tim Bravo. Seorang agen bernama Lomax melaporkan dari Pelabuhan Virginia bahwa didapatkan perangkat radiologi yang diduga dari seorang teroris bernama Amin Mansur. Targetnya adalah pusat kota DC malam ini. Beberapa security dan pekerja kontainer berhasil dilumpuhkan, namun mereka tetap tidak menemukan bom yang dicurigai sebelumnya. Scene beralih pada Pak Marshall, ketua CIA yang sedang menunjukkan rekaman aksi agen itu kepada istri Amin supaya ia dapat membujuk suaminya untuk bekerja sama dengan Amerika. Tertanya, oh tertanya, Amin ini seorang mukondo guys. Dan ia tega meninggalkan istrinya yang sedang hamil dan bahkan tidak memberikan nafkah sepeserpun. Bom ini dicurigai akan diledakkan untuk merusak acara pidato kenegaraan Presiden Amerika Serikat di Capitol Hill. Marshall kemudian mengajak istri Amin ke suatu bandara supaya ia bisa bertemu dengan suaminya. Amin sangat ingin mempunyai istrinya, Nesha. Namun Nesha tak mau. Dan kini Amin tahu jika Nesha sedang mengandung seorang bayi laki-laki darah dagingnya. Nesha kesepanan dan membecek-becek Amin karena merasa sangat kesal. Terdapat seorang agen bernama Haris yang ikut mengantar Amin ke Marshall. Di sana, ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pak Marshall karena merasa telah kehilangan banyak anggota timnya demi memenuhi misi ini. Namun justru ia yang disalahkan. Kemudian, Haris mengangkat video call dari istrinya yang sangat khawatir kepadanya. Sambil menenangkan istrinya, ia mengatakan, That's fine, I'm okay. Gencana, gencana, neng, nereng, nereng. Dan di bandara, Haris menemukan adanya penyusup yang menghabisi timnya. Ia pun langsung menyerang para penyusup itu dan mengamankan tim serta tawanannya. Sebelum lanjut, Maawati mau mengingatkan kepada teman-teman santriner sebuah jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Dan dukung terus channel ini supaya mendapatkan 10.000 subscriber. Terima kasih. Oke lanjut. Hubert, penyusup itu diduga merupakan sekutu Amin. Dan terjadi adegan bedil-bedilan antara dua tim itu. Dan sayangnya, seonggo agen cantik bernama Hubert tertembak. Namun untuknya, Nisha adalah seorang dokter. Sehingga ia berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya. Namun, ia tak berhasil diselamatkan. Tim musuh masih terus mengejar tim CIA dan mereka ingin mengambil tawanannya, yaitu Amin. Terima kasih telah menonton! Terjadi pertarungannya sengit antara kedua tim itu. Lantas, apakah yang menjadi alasan kenapa Amin sampai direbutkan oleh banyak orang? Tapi ini bukan Amin Capres ya guys. Please jangan salah lapak. Tertanya, mereka perlu informasi dari Amin tentang bom yang dipasang di tengah kota Washington DC. Si Amin tetap tak mau membocorkan sedikitpun informasi karena khawatir begitu CIA mendapatkan apa yang mereka mau, Amin dan istrinya akan dibuang begitu saja. Kemudian, Haris membuktikan bahwa ia tak akan membuang Amin dan istrinya dengan melepaskan borgol yang berada di tangan Amin dan memberikannya rompi anti peluru. Di kasih hati malah minta jeroan, si Amin justru menyembunyikan sebuah pistol saat Haris melindunginya dari tim musuh. Di sisi lain, tim musuh jumlahnya makin sedikit dan kesulitan untuk menemukan Haris, Amin, dan Neysha. Mereka menggunakan taktik lain dengan mematikan seluruh alat komunikasi di bandara dan mengambil kendali CCTV. Dan benar saja, taktik CCTV berhasil menemukan di mana lokasi Haris, Amin, dan Neysha. Tapi beruntungnya, mereka berhasil bersembunyi. Haris kembali bertanya ke Amin, mengapa ia dikejar-kejar oleh tim musuh dan siapakah sebenarnya tim musuh itu? Amin menjelaskan bahwa ia tak tahu siapa mereka. Kejadian pengiriman kontainer saat itu hanyalah pengecoh karena ia merasa diawasi. Ia pun mengganti metode pengiriman untuk menutupi jejaknya. Amin bersumpah bahwa ia tak pernah mengatakan hal ini kepada siapa-siapa, bahkan perantaranya. Perantara merupakan tim Amin yang mengurusi bagian logistik, mendanai, dan memilihkan target. Amin sendiri tertangkap sebelum berhasil melapor ke perantaranya bahwa sanya ia telah mengubah beberapa rencana. Saat ditanya siapa namanya, Amin mengatakan bahwa ia tak tahu karena semua dikerjakan secara jarak jauh. Pertempuran terus berlanjut, pihak musuh terus memburu mereka, dan sialnya Haris kehabisan peluru. Terima kasih. Sudara Amin yang juga membawa senjata, bukannya membantu Haris, namun justru meninggalkannya. Haris pun batin, dan istighfar. Astagfirullah, tapi karena dia pintar, dan sutradara juga gak mau kehilangan tokoh utamanya, jadi Haris pun berhasil melarikan diri. Mereka bertiga berhasil sampai di tempat agen CIA berkumpul. Melihat banyak agen terluka, Nesha yang merupakan seorang dokter tadi, tergerak hatinya untuk membantu mengubati. Di sisi lain, Haris bercerita pada Lomax bahwa ia mendapatkan secercah info tentang siapa tim musuh. Mereka adalah Farbridge, perusahaan militer swasta berbasis di Fairfax, Virginia. Pemiliknya merupakan mantan pasukan khusus Angkatan Laut, dan mereka memasuk tentara untuk rezim mencurigakan di Timur Tengah. Tak ada hujan, tak ada gerimis, tiba-tiba Marshall memanggil Amin untuk melihat sebuah video, sekaligus memanggil Lomax dan melucuti senjatanya. Dan inilah faktanya. Amin mengatakan bahwa Lomax adalah perantaranya yang ia telpon seminggu sekali menggunakan bahasa Arak. Lomax lah yang menyuruhnya mengumpulkan materi, merakit bom, dan membawanya ke Amerika melalui panggilan telpon. Sudah ketahuan, namun entah kenapa sutradari kali ini berpihak pada Lomax dan Farbridge. Mending karena kalah senjata dan jumlah pasukan, pasukan si Ayo-e pun dibabat habis tak tersisa. Bahkan Haris pun dilempar dari lantai dua. Dan apakah Haris akan meninggoy? Sabar ya, nanti kita akan tahu. Si Lomax tentu tidak diserang karena ia adalah bagian dari Farbridge. Amin pun kemudian diborgol alas si botak dan mereka berdua terlihat seperti upin-ipin yang sedang berjalan bahagia. Lomax menjelaskan bahwa Amin hanya sebagai pengulur waktu. Karena ia butuh banyak waktu untuk mengecek nomor serial kargo yang berisikan bom itu. Bom tersebut akan diledakkan saat pidato kenegaraan karena semua pemimpin negara berkumpul di satu waktu dalam tempat yang sama. Farbridge ingin membuat ancaman bom itu supaya bisa mengumpulkan petinggi negara di satu atap dan mencuri sidik jarinya untuk dijual ke pihak lain dengan nilai yang fantastis. Amin terus-menerus dikelitikin hingga kegirangan hingga ia mau mengatakan berapa nomor seri kargo-nya. Kalau masih tak mau mengaku, Lomax meminta timnya untuk menemukan Nesha supaya Amin mau membuka mulutnya. Salah seorang agen Farbridge berhasil menemukan Nesha dan berusaha membawanya ke Lomax. Tapi-tapi-tapi ada surprise nih. Penasaran gak? Ternyata si Haris belum mati. Bener kan dugaan bahwa sebelumnya, emang the power of sutradara ini gak ada lawan. Ternyata si Haris berhasil menemukan Nesha dan berusaha menemukan Nesha dan berusaha menemukan Nesha dan berusaha menemukan Nesha. Haris pun melawan agen dari Farbridge dan berhasil membawa Nesha. Ia pun menyamar menjadi salah satu bagian dari Farbridge. Haris berusaha meyakinkan Nesha bahwa ia aman di tangan Haris dan mereka harus bekerja sama supaya bom berhasil dijaga untuk diledakan. Haris yang telah menyamar membawa Nesha ke Lomax dan kemudian Lomax langsung mengancam Amin bahwa timnya akan memukul purut Nesha apabila ia tidak mau memberikan nomor seri kargo. Sampai disitu Tak kuasa melihat istri dan anaknya terancam, Amin pun akhirnya buka suara. Tidak berhenti sampai disitu, Amin pun kemudian dipaksa untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang akan didokumentasikan oleh Lomax sehingga semua orang akan berpikir bahwa Aminlah dalang utamanya. Ia dikambing putihkan atas peristiwa ini dan terpungkarlah motif Amin yang terlibat dalam peristiwa ini dan ternyata ia memiliki dendam terhadap negara Uncle Sam karena anaknya meninggoy tertimpa puing-puing dari pesawat tentara angkatan udara mereka. Setelah terus diancam, Amin pun akhirnya mau menyampaikan saksi palsu. Kemudian Lomax dengan tak segan-segan melenyapkan Amin dan membawa timnya untuk bergegas menuju kargo dan meninggalkan tempat supaya tidak meninggalkan jejak. Di dalam kereta bandara, Harris pun rame-rame menghabisi satu persatu agen Farbridge karena tidak sengaja ketahuan identitasnya. Haris kemudian bersembunyi di suatu gudang sembako dan menggunakan jurus seribu bayangnya. Sampailah Harris di lapangan landasan pesawat tempat kargo berisikan bom berada. Mbak Wati curiga nih, si Harris ini muridnya John Wick karena lagi-lagi dia berhasil melawan satu persatu agen Farbridge. Namun, akan selalu ada aja adegan di mana pemeran utamanya yang nasibnya di ujung spanduk. Tiba-tiba, mbak pahlawan kepagian, agen FBI pun datang dan menyelamatkan Harris serta berhasil mengamankan kargo yang berisikan bom itu. Dan scene diakhiri dengan si Harris yang naik pesawat untuk berangkat umroh. Cerita pun tamat. Teman-teman santuiners, itulah alur cerita film One More Shot 2024. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari sini adalah, jangan jadi priamuk kondo dan berdendam. Kalau nggak mau, bernasib sama seperti amin. Ya, walaupun sebenarnya nggak terlalu berkorelasi ya. Tapi ya, selalu ada karma lah ya. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. AC, Mbak Wati 2024. Oh iya, teman-teman santuiners, akhir-akhir ini, di daerah kalian sering hujan nggak? Akhir-akhir ini. Di daerah Mbak Wati, sering hujan sih. Dan di pergantian musim ini, semoga teman-teman santuiners tetap sehat ya. Jangan lupa minum vitamin. Terus, jangan hujan-hujan, nanti sakit. Kalau sakit, nanti Mbak Wati gimana dong? Ya, nggak apa-apa sih. Eh, jangan deh. Masa teman-teman santuiners sakit? Nanti Mbak Wati sedih. Oh iya, seperti biasa, kalau teman-teman santuiners, ada yang pengen diutarakan, tulis aja di kolom komentar ya. Mbak Wati akan lebih sering untuk menemani teman-teman santuiners di channel Caipul ini. Saya Mbak Wati, bersama dengan seluruh kru pantai film dan Caipul, yang jumlahnya hanya dua orang, tapi tersebar di seluruh dimensi, menyampaikan pamit undur diri. Bye-bye.